Hai, welcome back to Female Day Networks Youtube Channel, bareng gue Ocel. Nah, kali ini hari Minggu, jadi gue akan membahas tentang skincare. Nah, ini salah satu skincare yang sebenarnya udah sempet hype beberapa tahun yang lalu. Cuma kayaknya akan kembali hype lagi di tahun 2021 ini, yaitu adalah propolis. Jadi, gue akan membahas apa itu propolis, fungsinya apa untuk kulit, dan juga rekomendasi produknya. Jadi, kalau misalnya penasaran, please keep on watching. Oke, ya sebelum gue rekomendasiin produknya apa, gue jelasin sedikit tentang si propolis. Cuma kalau mau nanti detailnya, itu kalian bisa baca di blognya, gue yang nulis kebetulan. Jadi, propolis ini tuh sebenarnya memang kandungannya adalah madu gitu. Cuma, kalau misalnya kalian diteliti lagi, itu tuh madu punya banyak banget jenisnya gitu. Jadi, ada madu yang biasa, ada madu manuka, terus udah gitu ada juga yang namanya propolis. Nah, perbedaannya tuh memang dari ada di ingredients-nya deh. Kalau misalnya kalian madunya itu, kalian bawa ke lab gitu, itu ada perbedaan zat-zat di dalamnya gitu. Kalau madu biasa itu, itu yang dihasilkan oleh lebah gitu. Lebah biasa yang diambil dari bunga-bungaan gitu. Sedangkan kalau madu manuka, itu diambilnya dari bunga manuka. Nah, kalau si propolis ini, itu tuh diambilnya dari sarang lebah gitu. Jadi, ini sebuah cairan yang dipakai oleh si lebah-lebah ini untuk melindungi sarangnya gitu. Jadi, kalau misalnya kalian dibongkar nih si propolis ini tuh, propolis ini tuh ada yang namanya liur lebahnya. Terus, kedua itu ada campuran biswax-nya. Dan ketiga tuh banyak banget kandungan atau zat-zat botanical di dalamnya gitu. Jadi, ketika diteliti, memang si madu ini tuh bisa dibilang superfood. Karena memang punya banyak banget fungsinya atau manfaatnya untuk kalau misalnya dimakai kan buat badan tuh bisa. Nah, ternyata kalau diaplikasiin ke muka juga bagus banget gitu. Karena memang madu ini tuh ternyata kaya akan antioksidan dan juga anti-inflammasi. Makanya bagus banget dipakai untuk jenis kulit yang mudah iritasi, yang sedang inflamasi, atau buat ngatasi jerawat. Oke, selain itu madu juga punya yang namanya healing properties. Makanya tadi gue bilang itu cocok banget dipakai buat yang kulitnya berjerawat atau yang lagi iritasi gitu ya. Terus, dia juga membantu untuk meregenerasi kulit. Jadi, buat mencegat tanda-tanda penuhan juga bisa. Sama, terakhir dia juga bisa banget memperkuat skin barrier. Nah, untuk pembahasan skin barrier, kenapa ini penting untuk dijaga, bisa lihat di video yang pernah kita bahas juga. Nanti akan ada antara di link di sini atau di bawah ya, bisa kalian lihat juga. Jadi, itulah fungsi si madu ini kenapa bagus banget dipakai di kulit wajah. Nah, itu kan tadi pembahasan sedikit tentang si propolisnya. Sekarang gue akan masuk ke produknya. Dulu tuh pas baru-baru boomingnya, propolis lebih banyak kan ketemu di bentuknya ampul atau serum gitu. Jadi, dulu tuh yang terkenal ada, gue lupa namanya apa, tapi dia logonya tuh yang kayak persep diskonan. Gue lupa namanya apa. Dulu tuh itu adalah salah satu yang paling populer. Nah, cuman semenjak itu mulai banyak banget produk-produk skincare yang mengandung propolis di dalamnya gitu. Jadi, sekarang propolis tuh ada yang di toner, ada yang di masker, ada yang bentuknya serum juga gitu. Nah, sekarang gue akan merekomendasikan beberapa produk. Ini kayaknya akan mix semua produknya. Jadi, kita mulai saja. Pertama produknya dari Korea, ini brandnya COSRX, namanya COSRX Propolis Synergy Toner. Jadi, dia tuh hydrating toner. Jadi, ini tuh bukan produk propolis, dengan kanan propolis pertama dari COSRX. Sebelumnya tuh dia punya juga yang ampul, botolnya kecil, agak kayak gini deh, kayak gitu botolnya. Cuman, setelah dari situ, produk yang itu tuh lumayan hype juga waktu itu. Nah, sekarang mereka punya whole range propolis sendiri. Nah, karena tadi gue bilang, ini adalah produknya hydrating toner. Jadi, kalau misalnya kalian pakai itu di tahap pertama atau tahap kedua setelah kalian membersihkan muka gitu. Kandungan propolis di dalam toner ini juga nggak main-main, karena dia ada 72% kandungan propolisnya. Jadi, kalau misalnya dibilang tinggi lah ya. Itu tuh basically mainly dari si toner itu adalah si propolisnya. Terus ditambah lagi ada 10% kandungan ekstrak dari madunya gitu. Jadi, memang kalau misalnya in terms of untuk melembabkan, untuk ngeredain rasa kulit perih atau ritasi atau jerawat meradang, tuh si toner ini megang banget gitu. Again, karena dia hydrating toner, ini ngebantu banget buat melembabin kulit, apalagi kalau misalnya kulitnya lagi agak kering atau dehidrasi. Nah, yang kedua adalah, sama masih dari brand Korea juga. Basically, memang ini kebanyakan dari brand Korea. Ini datangnya dari benton, tapi dia kandungannya bukan cuma propolis, tapi ada juga aloe vera. Namanya adalah benton aloe propolis soothing gel gitu. Jadi, kalau yang tadi kan hydrating toner, mungkin lebih spesifik bisa dipakai di muka. Nah, kalau ini tuh bisa dipakai kemana-mana gitu. Jadi, bisa ke badan kalau misalnya abis berjemur atau lagi abis lagi masak gitu ya. Terus udah gitu kena kompor gitu, kena api, bisa nih pake produk ini gitu. Jadi, di dalam produk ini karena dia kandungannya adalah kombo nih ada si aloe vera dan propolis. Jadi, memang kombinasi yang killer banget buat ngatasin kulit yang iritasi atau yang lagi bermasalah gitu. Karena as we know, aloe vera itu bagus banget buat ngeredain kalau misalnya kulitnya lagi abis kejemur. Karena buat ngeredain rasa-rasa panas-panas dan perihnya, ditambah lagi propolis, jadi lebih cepat untuk proses pemulihannya gitu. Nah, untuk kandungannya sendiri memang lebih banyak di aloe veranya, yaitu sebesar 80% dan 10%nya adalah propolis. Makanya gue bilang produk ini tuh kayaknya lebih cocok dipakai sebagai pelembab di badan kali ya. Atau sebenarnya di muka juga bisa, apalagi kalau misalnya mukanya tuh memang abis kena berjemur banget atau kena panas, ini akan enak banget pakenya untuk menenangkan si kulit-kulit yang lagi ngamuk gitu. Oke, ini kan tadi gue bilang kalau produk ini tuh bisa banget dipakai untuk di badan. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang kulitnya berminyak nih, bisa juga pakai produk ini sebagai pelembab. Karena dia kan kayak namanya aja, dia tuh gel, jadi dia lebih ringan, lebih gampang nyerep juga ke kulit. Plus dia juga oil free gitu, jadi kalian gak usah perlu takut tuh mukanya akan berminyak banget kalau menggunakan produk ini sebagai pelembab di siang hari. Nah, ini produk ketiga masih dari brand Korea. Ini brandnya dari Skinfood, namanya adalah Skinfood Royal Honey Propolis Enriched Essence gitu. Biasanya nih, kalau misalnya yang teman-teman kulitnya dehidrasi atau yang super kering, menggunakan produk dengan kandungan propolis hanya untuk melembabkan tuh berasa kurang gitu. Makanya sama si Skinfood ini, untuk di produk ini tuh ditambahin lagi Royal Jelly. Jadi kandungannya tuh ada propolisnya, ada madunya, dan juga ada Royal Jelly. Supaya efek melembabkannya tuh lebih kerasa sampai ke lapisan kulit yang paling dalam. Nah, untuk kandungan propolisnya sendiri lumayan tinggi, sekitar 63%. Cuman memang untuk kalian mungkin yang punya permasalahan fungal acne itu produk ini mungkin perlu kalian timbang-timbang dulu gitu. Karena di dalamnya tuh dia ada fermentasi yeast-nya, dan juga ada lactobacillus fermented-nya gitu. Jadi biasanya dua kandungan ini tuh mungkin bisa men-trigger fungal acne ini tuh lebih parah di kulit kalian. Jadi kemungkinan kalian cari tahu dulu, atau kalau misalnya memang kalian nge-treat si fungal acne kalian ke dokter, bisa tanya apakah produk ini bisa kalian pakai di jenis permasalahan jerawat kalian. Oke, jadi itu adalah tiga produk yang ada kandungan propolisnya. Sebenarnya masih banyak banget, dan dua-nya lagi tuh kalian bisa langsung baca aja di artikelnya Female Daily. Nanti akan ada link-nya somewhere ya di video ini. Terus kalau misalnya memang kayak tadi gue cuma bahasnya tuh adanya kayak ampul, serum, dan juga gel kan yang tadi, yang aloe vera. Nah itu sebenarnya ada juga dari brand lainnya, brand Korea, Unique namanya. Dia itu punya sleeping mask mungkin yang lebih suka, atau memang kulitnya kering banget bisa nyobain si Unique ini. Nah untuk detail produknya itu bisa langsung baca di artikelnya Female Daily. Atau kalau misalnya kalian udah baca nih di artikel, ternyata masih belum nemu yang serak dengan kalian, atau belum sesuai budget kalian, tinggal buka aja di Beauty Review by Female Daily, terus cari aja tulis aja propolis gitu. Pasti keluar banyak banget rekomendasi produk-produknya bisa dari tadi kayak gue bilang, bisa ada dari sheet mask-nya mungkin, atau dari brand-brand yang harganya lebih affordable. Jadi itu aja skincare 101 bareng gue di weekend ini. Semoga infonya bermanfaat untuk kalian. So, thank you guys so much for watching. See you guys next time. Bye-bye. Sampai jumpa.